Halo generasi kebat Indonesia, bertemu lagi dengan saya, Teacher Dharma, pada mata pelajaran biologi terutama. Nah, pada hari ini kita akan membahas perihal sebuah pertanyaan, sebuah permasalahan yang mungkin bisa dikatakan sangat lumrah terjadi di kehidupan kita. Contohnya, sebuah pertanyaan atau permasalahan yang mungkin perlu sedikit kita gubris dan perlu sedikit kita luruskan. Yakninya, bagaimana cara tumbuhan yang tidak memiliki biji dapat melanjutkan kehidupannya atau dapat berkembang biak dan melanjutkan keturunannya. Seperti halnya, misalnya kita lihat bambu, pisang, terus juga ada rumput teki, ada lumut, paku, dan juga kentang atau bawang, seperti halnya. Nah, bagaimana mereka dapat berkembang biak dan juga melanjutkan kehidupan? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita masuk kepada, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus landasi dulu bahwasannya, apa yang dimaksud dengan berkembang biak, apa yang dimaksudkan melanjutkan keturunan. Nah, berkembang biak itu artinya kita memperbanyak dan juga melanjutkan keturunan ke keturunan selanjutnya. Jadi, misalnya ada ayah, ibu, mempunyai anak, anak tersebut menikah lagi, menghasilkan keturunan, dan selanjutnya. Jadi, yang dikatakan berkembang biak itu melanjutkan keturunan atau memperbanyak keturunannya. Nah, awalnya untuk kembuhan sendiri, yang dikatakan berkembang biak itu kita kenal dengan istilah bunga. Nah, ketika kita, ketika tumbuhan membahas perihal bunga, maka terjadilah yang namanya fertilisasi. Jadi, adanya putih, serbuk sari, bertemu dan melakukan pertumbuhan atau perkawinan, sehingga dihasilkanlah biji nantinya. Biji itulah menjadi tumbuhan baru. Awalnya seperti itu. Nah, sebenarnya, kalau kita kaji lagi, bahwasannya perkembangan biakan tumbuhan tersebut dibagi menjadi dua tipe. Yaknanya ada tipe generatif dan juga tipe vegetatif. Nah, di awal dulu kita sudah pernah belajar atau kita sudah pernah ketahui bahwasannya perkawinan tersebut, pertemunya serbuk sari dan juga putih, itu disebut perkembangan biakan generatif. Seperti itu. Jadi, perkembangan biakan yang terjadi dengan adanya perkawinan. Buktinya apa? Adanya biji. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa tumbuhannya tidak berbiji bisa memperbanyak keturunan atau perkembangan biak? Nah, itu tipe yang kedua. Selain dari generatif, ada juga tipe vegetatif, yaknanya perkembangan biakan tumbuhan secara tidak kawin. Nah, maksudnya apa? Jadi, tumbuhan tadi berkembangan biak dengan tidak melihat jantan atau betina. Nah, jadi dia melihat menggunakan mekanisme khusus untuk dia berkembang biak dan juga melancat keturunan. Nah, pada dasarnya, perkembangan biakan vegetatif ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaknanya ada vegetatif secara alami, yaitu tanpa bantuan manusia, ada juga vegetatif buatan yang dibantu berkembang biakannya oleh manusia. Jadi, bagaimana kita menjawab pertanyaannya? Bagaimana tumbuhan yang tidak berbiji dapat berkembang biak? Yaknanya dengan cara perkembang biakan vegetatif. Nah, jadi bambu, pisang yang kita sebut di awal tadi, itu melakukan perkembang biakan secara vegetatif. Jadi, bagaimana nanti misalnya pisang kita kembang biakan dengan cara apa? Atau bambu kita kembang biakan dengan cara apa? Itu dengan cara perkembang biakan vegetatif. Nah, sekarang kita akan kaji lagi lebih dalam perkembang biakan vegetatif tersebut. Nah, perkembang biakan vegetatif, tadi sudah dicatah jelaskan bahwasannya terbagi menjadi dua. Ada dua jenis juga. Jadi, ada pertama perkembang biakan vegetatif secara alami, yaitu dengan bantuan manusia. Ada juga perkembang biakan vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Nah, selanjutnya, perkembang biakan vegetatif alami. Nah, artinya, tanpa bantuan manusia. Nah, artinya apa? Tumbuhan tersebut memiliki mekanisme tersendiri dalam dia melakukan perkembang biakan. Jadi, kalau kita lihat-lihat contohnya misalnya bambu, misalnya. Bambu dia berkembang biakan dengan cara apa? Dengan cara tunas. Jadi, tunas merupakan mekanisme khusus bagi tumbuhan untuk melakukan perkembang biakan secara vegetatif alami. Pisang bagaimana, teacher? Pisang juga. Pisang juga merupakan contoh perkembang biakan vegetatif alami, yaitu dengan cara tunas. Jadi, pertama, vegetatif alami itu dengan cara tunas. Nah, yang kedua, itu kita contohkan dengan adanya rumput teki, adanya stroberi, misalnya. Pernah memperhatikan tumbuhan tersebut? Tumbuhan yang menjalar di bawah tanah, ada juga yang di atas tanah, batangnya saling bertautan. Nah, ini sebenarnya salah satu perkembang biakan vegetatif alami, yaknanya kita sebut dengan stolon atau geragi. Jadi, bentuknya bisa dilihat seperti gambar di samping. Jadi, ada suatu pusat atau suatu bagian dari tumbuhan tersebut yang menghubungkan ke tumbuhan yang lainnya, sehingga masing-masingnya bisa memperbanyak dan juga melanjutkan ke keturunan selanjutnya. Jadi, bisa memperbanyak tumbuhan tersebut. Nah, kita masuk yang ketiga, yaknanya ada perkembangan biakan vegetatif alami juga, yang dicontohkan misalnya ada kentang, ada bawang. Jadi, semuanya itu adalah contoh dari perkembangan biakan vegetatif alami, yaknanya jenis umbi. Jadi, umbi tersebut merupakan jenis perkembangan biakan vegetatif alami, yaknanya dengan menghasilkan individu baru dari umbi-umbi tersebut. Nah, sebelumnya, waktu SMP, mungkin kita sudah belajar bahwasannya macam-macam umbi itu ada umbi batang, umbi akar, umbi lapis, misalnya macam-macam. Jadi, dari jenis-jenis umbi inilah nantinya dihasilkan individu baru. Itu salah satu jenis yang ketiga dari vegetatif alami. Nah, jenis perkembangan biakan vegetatif alami yang keempat, kita kenal dengan contohnya yaitu misalnya kunyit, jahe, dan juga lengkuas. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, bahwasannya perkembangan biakan vegetatif alami yang seperti ini disebut dengan rimpang. Jadi, ada bagian dari setelah tumbuhan, misalnya pada bagian tumbuhan kunyit, jahe, dan juga lengkuas tadi, memunculkan tumbuhan lengkuas baru atau jahe baru atau kunyit baru. Jadi, dengan bagian tersebut, muncullah dengan organ tersebut, terbantulah dia untuk melanjutkan keturunan atau memperbanyak dirinya. Dengan bantuan yang kita disebut dengan organ rimpang tadi. Nah, yang terakhir, untuk vegetatif alami kita kenal dengan istilah spora. Nah, di jamur kita juga sudah belajar bahwasannya di tumbuhan jamur berkembangan biakan dengan spora juga. Tapi khusus untuk tumbuhan, karena kingdom plantai ini tidak termasuk jamur, jadi pada tumbuhan juga terdapat jenis-jenis tumbuhan yang berkembangan biakan dengan cara perkembangan vegetatif alami yaitu spora. Yang ini bisa kita contohkan seperti paku dan juga lumut. Jadi, dengan bantuan spora-spora yang ada pada sporangiumnya, atau yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut, dihasilkan oleh individu baru. Nah, kita masuk ke perkembangan biakan vegetatif yang secara buatan. Kalau tadi kita bahas secara alami yaitu tanpa bantuan manusia, sekarang dengan cara perkembangan biakan dengan bantuan manusia, yaitu kita kenal dengan vegetatif buatan. Yang pertama kita kenal dengan istilah stek. Perkembangan biakan dengan stek ini adalah dengan mengambil bagian tertentu dari organ tumbuhan tersebut, misalnya pada bagian batang atau rantinya, lalu kita tanamkan pada media tumbuh, seperti halnya pada singkong. Nah, jadi pada tumbuhan singkong misalnya, kita bisa patahkan bagian batangnya, dan kita bisa tanam dia pada media tumbuh, seperti tanah, dan lain sebagainya. Kecenderungan tumbuh dari metode ini sangat besar, karena tergantung dari sifat totipotensi dari tumbuhan tersebut. Jadi, misalnya selnya memiliki sifat totipotensi, atau bisa meregenerasi selnya, dia akan mudah untuk berkembang biak dan menampar banyak keturunannya. Contohnya tadi yang terdapat pada singkong. Nah, perkembangan biakan vegetatif yang kedua, yang buatan, vegetatif buatan yang kedua, kita kenal dengan istilah cangkok. Nah, cangkok ini mungkin sudah banyak informasi yang berada di dunia maya, internet, dan lain sebagainya, tapi kita jelaskan lebih detailnya. Bahasanya cangkok ini adalah kita memotong bagian tertentu dari tumbuhannya, maksudnya cuma sebagian dari tumbuhan, bagian tumbuhan tersebut, misalnya bagian kambiumnya. Dengan memotong bagian kambiumnya, kita akan memanfaatkan bagian tersebut nantinya untuk menghasilkan tumbuhan baru. Dengan cara setelah bagian tumbuhannya kita potong tadi, atau bagian kambiumnya kita buang, kita akan bungkus dia dengan media tumbuh, seperti tanah, dan juga ditambah dengan zat-zat yang memacu perakaran, nanti beberapa waktu akan munculkan individu baru, individu tersebut dengan sifat yang lebih baik. Jadi tujuannya adalah untuk membuat tumbuhan tersebut dengan sifat yang lebih baik. Jadi dari metode cangkok ini. Nah ada tiga lagi, tiga metode lainnya yang digunakan untuk perkemambiakan tumbuhan vegetatif secara buatan. Yang bisa dikatakan ini hampir sama metodenya, cuma pada medium dan juga tempat yang berbeda. Pertama kita kenal dengan istilah okulasi, yang kedua kita kenal dengan istilah sambung pucuk, yang ketiga kita kenal dengan istilah sambung susuan. Jadi tiga, ini adalah istilah dengan cara metode menyambung. Jadi pertama kita bahas okulasi. Jadi pada metode okulasi kita mengenal dengan istilah ada bagian pertunasan, ada bagian batang bawah. Nah di bagian pertunasan dua irang bawah ini, kita cuma mengambil sedikit bagian dari bagian batang bawah, yang kita potong bagiannya, dan nanti kita akan sisipkan di bagian tunas. Seperti itu. Jadi bagian okulasi ini, tujuanannya adalah untuk memunculkan sifat baru, sifat yang lebih baik daripada, dan mempertahankan sifat baik tersebut pada tanaman tersebut. Itu untuk yang metode okulasi. Sedangkan metode sambung pucuk, itu biasanya dilakukan pada tanaman yang berbeda jenisnya. Jadi misalnya kita menggabungkan atau menyambung tumbuhan yang berbeda jenis. Misalnya jenis A dan juga jenis B yang masih berbeda varietas, tapi masih dalam satu spesies. Misalnya tumbuhan dengan warna merah dan juga warna putih, misalnya kita menghasilkan tumbuhan baru, dengan sifat yang baru. Nah, kita bisa menggunakan metode sambung pucuk ini. Ini caranya gimana? Caranya kita memang mengambil bagian pucuk dari tanaman yang ingin kita kembangkan, dan kita akan sambungnya dengan jenis batang bagian bawah tumbuhan yang lainnya. Jadi kita menyambungnya yang kita kenal dengan istilah sambung pucuk. Setelah itu kita kenal dengan istilah sambung susuan. Sambung susuan ini artinya metode penyambungan muntedek vegetatif, perkemanbiakan vegetatif secara buatan, di mana kita menyambungkan tumbuhan yang masih dalam satu perakaran. Jadi tujuannya adalah untuk misalnya pada bagian batang tertentu itu memiliki sifat yang jelek, kita bisa memperbaikinya dengan mengambil bagian tertentu di batang yang lainnya, kita mengambil bagian tertentu di batang yang lebih baik sifatnya yang kita sambungkan di bagian yang memiliki sifat jelek tersebut. Nah ini kita sekenal dengan sambung susuan. Jadi mungkin ada empat metode di mana perkemanbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan khususnya. Ada stek, ada cangkok, ada okulasi, sambung susuan, dan juga sambung pucuk. Nah mungkin itu saja materi yang akan kita bahas pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. See you.